Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini Selasa 28 Mei 2024 Bersama saya Karisma Nengkias di Top 3 News Kompas TV Yuk kita simak berita selengkapnya Untuk berita yang pertama ada update dari kasus kematian Vina Cirebon Adikandung Peggy Setiawan yang bernama Luciana Diperiksa selama 4 jam di Polres Cirebon Kota Dan dicecar 28 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Ditemani kuasa hukumnya, Luciana memenuhi panggilan polisi untuk memberikan keterangannya sebagai saksi Kuasa hukum Luciana, Yudhia Alamsyah mengatakan Kliennya ditanyai mengenai hubungan keluarganya dan keberadaan Peggy pada tahun 2016 lalu Luciana menjelaskan Peggy dan Robby merupakan kakak kandungnya Namun mereka adalah dua orang yang berbeda Yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya Yang kedua Robby Setiawan kakak kandung saya Yang ketiga saya sendiri Yang keempat ada adik saya Ameliana Berani berapa saudara? Empat bersaudara Kondisi ibu seperti apa? Kondisi ibu sekarang masih down belum bisa ketemu siapapun Ada pesan-pesan mbak? Ya semoga Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali Selanjutnya ada Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang akan mendalami kasus dugaan penguntitan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah Hadi mengaku sudah bicara dengan pimpinan kedua lembaga Baik itu Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo Hadi berharap agar kedua lembaga tetap menjaga marwah institusi Fokus menjalankan tugas di tengah isu yang berkembang Saat ini terus dilakukan pendalaman Pendalaman, dilakukan penyelidikan Apa yang terjadi Yang sebetulnya Dan kedua pimpinan saat ini juga terus menjaga marwah masing-masing Dan tetap saling menguatkan, saling mengisi antara dua institusi tersebut Karena tugasnya adalah justice, criminal justice system itu tetap harus terjaga Dan untuk berita yang terakhir ada Wakil Ketua DPR RI Mohaimin Iskandar Yang menyebut DPR berencana untuk memanggil BP TAPERA, buruh dan pemerintah Untuk membahas polemik potong gaji karyawan sebesar 3% untuk yuran tabungan perumahan Pemanggilan ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat Sehingga tidak memberatkan Tak imin menilai pemotongan gaji karyawan sebesar 3% untuk yuran tabungan perumahan Akan memberatkan pekerja, baik ASN maupun swasta Kita akan memanggil pihak-pihak, pihak ribu aksanaan itu Sehingga jangan memberatkan, apalagi di jangka ketidakberdayaan ekonomi kita Karena itu kita harus evaluasi dan tidak membuat beban baru Yang akan dibantu itu siapa-siapa aja sih? Ya semua, ada panggilan tabungan, ada pihak-pihak buruh, pihak pemerintah Nah sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler pada hari ini Mana nih berita yang paling menarik untuk kamu? Sampaikan di kolom komentar ya Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini Saya Karis Maning, yes, pamit menurut diri See ya! Saya Rizka Klarisa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih sudah menonton!